Hai Assalamualaikum Hai teman-teman ketemu lagi di channel YouTube ku Fitriya Rose hari ini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya membuat gulai ikan kembung yuk kita langsung ke bahan-bahannya nah teman-teman bahan-bahannya adalah ikan kembung yang sudah dipotong menjadi dua bagian seperti ini ya lalu disini juga ada kelapa yang sudah diparut nanti kita akan peras menjadi santan lalu disini udah ada bumbu yang aku haluskan yaitu ada cabai merah bawang putihnya satu siung bawang merahnya beberapa siung jahe dan lengkuas dan disini ada penyedap rasanya yaitu garam dan kaldu bubuk ya teman-teman Oke kita sekarang langsung ke cara membuatnya pertama kita Nyalakan kompornya teman-teman dengan api yang sedang ya teman-teman jangan terlalu besar dan tidak terlalu kecil kita panaskan wajannya lalu kalau wajannya sudah panas kita tanpa dikasih minyak ya teman-teman kita langsung tuangkan bumbu yang sudah di blender tadi yaitu cabai merah dan teman-temannya tadi kita masukkan ke dalam wajan yang sudah panas itu lalu sebelum diaduk kita langsung masukkan santannya yang sudah kita peras tadi dari kelapa ya teman-teman kita masukkan semua santannya ke dalam wajannya setelah itu sudah masuk jangan lupa langsung diaduk ya teman-teman karena kalau santan tidak diaduk nanti dia akan pecah kuah jadi langsung kita aduk nah seperti ini teman-teman kita tunggu sampai beberapa saat oh ya lupa ada tambahan teman-teman yaitu asam kandis jangan lupa kita masukkan beberapa asam kandis ke dalam adonan gulai kita ya teman-teman lalu jangan lupa diaduk lagi sampai nanti mendidih dan tambahkan penyedapnya yaitu garam serta kaldu bubuknya ya teman-teman supaya rasanya lebih enak untuk takarannya itu opsional aja terserah kalian dan diaduk lagi ya teman-teman supaya tidak pecah kuah nah kalau sekiranya sudah mendidih seperti ini teman-teman kalian bisa masukkan ikannya ke dalam wajan tadi lalu kalian masukkan ikannya semuanya setelah itu kalian bisa aduk lagi tapi aduknya pelan-pelan ya teman-teman ikannya jangan diaduk yang diaduk tuh hanya kuahnya aja lalu kita tunggu sampai matang nah teman-teman ini sudah matang ya kalau sudah matang seperti ini sudah bisa kita masukkan ke dalam mangkok saji kalau sudah dimasukkan ke dalam mangkok saji ini makanan ini siap dihidangkan nah udah jadi deh teman-teman ini dia gulai ikan kembung gimana teman-teman mudah kan cara membuatnya oh iya terima kasih ya sudah menonton semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah wassalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati